Ampibi merupakan kelompok hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang yang dapat hidup di dua alam, yakni di darat dan di air. Dilakukan pengamatan morfologi pada bagian-bagian tubuh dari katak. Selanjutnya dilakukan pengamatan morfometrik yaitu dengan mengukur panjang seluruh tubuh, panjang kepala, rebar kepala, panjang tangan, dan panjang kaki dari katak tersebut. Selanjutnya dilakukan pengamatan morfometrik pada spesimen dengan menghitung bagian tubuh spesimen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sistem sirkulasi terdiri dari jantung paru-paru kanan dan kiri, serta pembuluh darah. Sistem digesti terdiri dari mulut, kerompongan, menuju ke lambung yang berwarna putih ke merah-merahan, kemudian ke usus halus yang berwarna putih dan menuju ke usus besar, kemudian ke keloka dan dikeluarkan. Sistem respirasi terdiri dari paru-paru kanan, dan kiri serta kulit. Kemudian sistem ekskresi terdiri dari 3 lobus hati, kemudian kemudian ginjal, paru-paru kanan dan kiri, serta kulit. Sistem reproduksinya terdiri dari oviduk dan ovarium. Selanjutnya dilakukan pengamatan pada kodok dengan membiusnya dengan klorform terlebih dahulu. Sebelum dilakukan pengamatan morfometrik ini, terlebih dahulu dilakukan pengamatan morfologi, yaitu dengan mengamati bagian-bagian tubuh kodok seperti pengamatan morfologi yang dilakukan pada katak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagian anatomi dari kodok sama seperti katak, yaitu terdapat sistem respirasi yang organnya berupa jantung, paru-paru kanan dan kiri, serta pembuluh darah yang terdapat pada kulit kodok. Sistem digesti atau pencerahan juga sama, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus yang berwarna putih, di bagian bawah atau bagian dalam menuju usus besar, kemudian pada keluarga dan dikeluarkan. Sistem respirasi terdapat dari paru-paru kanan dan kiri, serta kulit. Sistem ekskresi terdapat dari hati, empedu, ginja, serta kulit.